Madura United langsung fokus kontra Macan Putih. Madura United langsung mengalihkan konsentrasi untuk bersiap lawan persi ke diri di Stadion Dr. Haji Mohamad Subroto Magelang, Rabu 24 November 2011. Pengalian fokus itu selepas melalui Laga Fanat Kontra Persebaya Surabaya di Stadion Magu Woharjo Sleman, Sabtu 20 November 2021. Kalau Laga bertajuk derby Suramadu ini, Madura United harus mengakui keunggulan lawannya 1-0 gol tercipta melalui titik putih. Pelatihannya Madura United Fabiola Fondes menjelaskan, langkah tersebut diambil lantakan rentan waktu jalan pekan ke-13 BRI Liga 1 2021 hanya 3 hari. Sehingga kondisi itu membuat squad berjuluk Laskar Scapekrap tersebut langsung jalani training recovery bagi pemain yang berlaga di derby Suramadu Minggu 21 November 2021. Sedangkan pemain yang tidak bertanding, kalah menghadapi Persebaya Surabaya mulai menjalani latihan persiapan melawan Macan Putih sebagai julukan persi ke diri itu. Diketahui, derby Suramadu sebagai laga debutan bagi juru taktik asal Brazil itu, hasilnya Madura United menuai banyak pujian dari manajemen dan supporter walaupun gagal menang. But, mereka melihat permainan tim dengan kostum loreng merah putih itu cukup baik dan juga menghibur. Bagaimana tidak? Selamat turut Cahayu CS! Sukses menguasai jalannya permainan dan juga menciptakan banyak peluang. Ming mendapatkan banyak pesan dan reaksi supporter semuanya puas dengan penampilan Madura United. Ini harapan baru bagi tim. Ujar Direktur PT, Ujar Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Zia Ulhak. Terima kasih telah menonton!